Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 pilihan yang direkomendasikan di tengah fluktuasi indekar gasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat anusiasikan grafis di layar televisi Anda Pemirsa. Sampil yang pertama jatuh kepada produsen semen ada SMGR direkomendasikan by supportnya di 3.450. Resistennya cukup lebar Pemirsa hingga ke 4.000-an tepatnya di 4.650. Dari infrastruktur telekomunikasi ISAT hari ini berbalik arah menguat juga direkomendasikan by 2.300 hingga ke 2.700. Rangenya juga cukup lebar kemudian dari energi ada-adaro mineral juga direkomendasikan by 1.250. Resisten hingga ke 1.600. Dan terakhir ada Bevin juga direkomendasikan by supportnya di 900. Resisten hingga ke 1.200. Pak Hendy, Pak saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Hendy. Langsung saja kita ke SMGR Pak, analisis dan pertimbangan SMGR sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Sebelumnya SMGR sempat menguat di atas 4.000-an kemudian berbalik arah melemah cukup dalam. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir mencoba untuk balik paling tidak ke level 3.600-an Pak Hendy. Untuk SMGR sebenarnya emiten ini masih uptrend dan dalam fase konsolidasi yang cukup lebar. Dan ketika penurunan kemarin di Oktober sampai November awal, tengah Oktober sampai November awal itu terlihat bahwa volume penurunannya tidak terlalu besar. Dan ini hanya efek sementara menurut saya. Oleh karena itu, di beberapa minggu yang terakhir, saya melihat secara teknikal, SMGR sudah memperlihatkan adanya konsolidasi yang lumayan antara 3.450-3.750. Nah, itu area ranging yang menurut saya dengan volume yang sangat-sangat kecil. Dan menurut saya secara teknikal ini sangat menarik. Kenapa? Karena secara histori, ketika dia sudah mulai sideways, maka ada cenderung dia biasanya menguat. Seperti itu Pak Dev. Oke, momentum tersebut bisa dimanfaatkan begitu ya Pak. Tapi tadi dari sisi resisten hingga ke 4.000-an Pak Hendy. Nah, sebelum menuju ke level target resisten Anda, resisten-resisten berapa yang harus dilalui terlebih dahulu untuk SMGR? Supaya bisa melaju mulus ke 4.000-an Pak Hendy? Baik. Yang pertama yang paling krusial adalah area 3.770. Kalau dia berhasil break dari 3.770, maka dia membuka potensi SMGR ke level 4.000. Nah, setelah dia melewati level 4.000, maka selanjutnya adalah 4.300 baru 4.600. Itu target saya, resistennya. Oke, penutupan hari ini di 3.600 melemah di 0,55 persen. Tapi bagaimana Anda melihat outlook dari emiten-emiten yang ada di sektor ini Pak? Di tengah sentiment over supply, kemudian harga butuh barang sih sebenarnya sudah jauh dari level tertinggi. Di 140-an sekarang mungkin juga memberikan dampak positif kepada SMGR. Betul. Itulah yang saya lihat dari SMGR. Karena dari harga batu bara sudah melemah, sehingga Anda memberi chance untuk SMGR meningkatkan revenue dari revenue yang terjadi. Sehingga kalau saya melihat, kalau keuntungannya meningkat, revenue-nya meningkat, maka bisa jadi membuka potensi harganya juga bisa meningkat. Seperti itu Pak Def. Baik. Dari SMGR kita beralih kesampilihan kedua. Pak Hendi dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT. Pergerakan ISAT juga menarik Pak dalam beberapa hari terakhir. Beberapa sentimen yang berkembang, ISAT sahamnya diborong oleh direksi. Kemudian juga tampaknya gencar atau masif mengembangkan AI dan berkolaborasi dengan Gotoh. Dan respon dari investor cukup positif. Namun kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Hari ini saham Gotoh kembali mengalami penguatan. Analisis Anda. Baik. Kalau untuk ISAT, saya sudah memang ISAT ini memiliki teknikal yang cukup menarik. Setelah penurunan yang dari, setelah dia stock split ya. Itu penurunan yang cukup signifikan. Tapi setelah itu dia memberikan satu sinyal sideways yang saya suka gitu loh. Sehingga dan volume-volume yang meningkat ketika dia naik itu juga menarik. Oleh karena itu saya melihat bahwa support paling kuat saat ini 2300-2350. dengan resisten itu terdekat yang harus dia lewati 2570. 2570 dia berhasil break terakhir itu di 2670. Setelah itu maka dia membuka potensi ke level 3000. Baik. Penutupan hari ini di 2500 menguat di 5,04%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Kita beralih ke sampilan selanjutnya, ada Adaro Mineral Pak. Buy di level berapa untuk Adaro Mineral? Adaro Mineral itu 1250 ya, support terakhir. Oke, support terakhir 1250. Tapi kalau ternyata dia di bawah 1300 itu sudah boleh mulai cicil menurut saya. Karena setiap dia di bawah 1300, dia akan sideways dulu di sana. Baru dia naik gitu loh. Nah, sehingga yang kita manfaatin adalah momentum trading di sini. Seperti itu. Karena kalau saya melihat, untuk Adaro Mineral ini juga menarik. Cukup menarik di mana ya ada ADMR-nya tertekan karena ada Adaro-nya juga tertekan. Biasanya seperti itu. Sehingga kalau Adaro-nya sudah selesai dengan corporate action-nya, menurut saya kalau Adaro-nya sudah naik kembali, ya ADMR-nya juga bisa menguat lagi. Seperti itu Pak Dev. Baik, intraday hari ini tadi sempat menyentuh di 1355 Pak. Namun di menit-menit terakhir jalan penutupan, penguatannya lebih ke arah terbatas. Apa yang bisa kita cerbati terkait dengan pola ini? Terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya, Pak Hendrik. Kalau untuk pergerakan seperti ini, dan cenderung ini kan low volume-nya. Nah, makanya biasanya untuk emiten-emiten seperti ini ditambah market yang cenderung agak sepi, membuat daya beli ataupun buying power yang tidak kuat. Oleh karena itu, kalau ternyata memang buying power belum kuat, maka biasanya emiten-emiten seperti ini yang memang tertahan di support kuat, itu akan sideways dulu. Baik. Sampai menunggu momen yang pas untuk buying power-nya masuk, sehingga bisa mendorong harga dari ADMR. Oke. Seperti itu. Terakhir Pak, untuk BFIN, BFIN, Anda juga rekomendasikan buy. Buy di level berapa untuk BFIN? Untuk BFIN, kalau saya di area 900, di area 900, kalau bisa jagain di 865. Jebol 865, saya udah kurang suka sebenarnya. Nah, di area ini itu cukup menarik, tapi tentu saja memiliki tantangan di resistance 970. Kalau dia bisa keluar dari resistance 970, maka dia membuka peluang untuk ke 1.100 sehingga 1.200. Oke. Buy and break out mungkin di 970? Betul. Saya lebih rekomendasikan seperti itu. Oke. Empat pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada SMGR, ISAT, ada Rumuneral, dan juga ada BFIN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendi, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Apakah indekar gasam kabungan masih ditutup di zona merah? Dan pemirsa tampaknya indekar gasam kabungan lagi-lagi ditutup di zona merah. Bahkan tekanan yang terjadi, terutama di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, semakin dalam. Di mana indekar gasam kabungan melemah di 0,55% dan ditutup di level 7140,912. Dan kebetulan ini merupakan level intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Level tertinggi di 7.209,358. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC36 melemah di 0,83%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,24%, sementara LQ45 mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,02%. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya. Infrastruktur memimpin penguatan di 0,94%, kesehatan juga menguat di 0,41%, konsumsi primer melemah di 0,92%, dan keuangan masih menjadi pemberat di 0,80%. Selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menjadi penopang indekar gasam kabungan. Ada Telkom menguat di 2,770, BRMS ditutup menguat di 446, belum mampu ditutup kembali di 500-an, dan PSAB juga menguat di 336. ITMG menguat ke 27,375. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indekar gasam kabungan, didominasi oleh saham-saham perbankan BICAP memirsa, BBRI tertekan ke-4250, BBCA akhirnya ditutup meninggalkan level 10 ribuan, 9850, bumi melemah ke-143, dan PBNI hari ini koreksi dalam ke-4720. Update dan penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan lanjutkan, dan pemerintah kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendi, kita lanjutkan kembali Pak, masih cukup banyak pertanyaan yang masuk, sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami, langsung saja kita ke Medan, ini ada Bapak Kasmudin, menanyakan saham Java Pak, JPFA, support dan resistennya, apakah sudah direkomendasikan masuk tidak? terkait dengan perkembangan teknikalnya di sepanjang perdagangan hari ini. Baik. Untuk Java sebenarnya ini menarik banget, dan dia ter-reject di area support di 1.630, 1.630, dan dia tidak close di bawah 1.665, dan ini satu pergerakan yang cukup menarik menurut saya, di mana penurunan juga low volume, sehingga ini cukup menarik untuk melakukan pembelian. di area di bawah 1.700, dengan cut loss di bawah 1.620. Baik. Di bawah 1.700, tepatnya di level berapa Pak? Yang mungkin untuk direkomendasikan untuk masuk? 1.665. Baik. 1.665. Ya, dengan cut loss di bawah 1.620. Baik. Target price-nya ketika masuk di 1.665? Pricenya yang pertama itu 1.835, kedua 1.955. Baik. Analisis untuk Java, Bapak Kasmudin dari Medan, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Selanjutnya menanyakan saham bris, Pak. Ada beberapa penanya, yang menanyakan saham yang sama. Yang pertama ada Ibu Liana dari Surabaya. Bris boleh beli di harga berapa? Nah, trennya up or down. Kemudian yang menanyakan bris juga, saya akan coba cek. Ada Malvin Sihite dari Depok ini. Bris sudah entry di 2.660. Analisis Anda untuk bris? Baik. Untuk bris, ini sebenarnya di posisi yang sangat krusial, di mana ini adalah support terakhir. Kalau sampai dia jebol dari 2.620, nah ini merupakan perubahan tren dari bris. Sehingga untuk saat ini masih cukup menarik, di mana penurunan dari bris ini pun low volume banget. Sehingga ditambah dengan fundamental, di mana bris itu kita mengingat bahwa bris itu kan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Menurut saya ini pun masih oke, area ini untuk dilakukan pembelian seperti itu. Posisi tadi salah satunya sudah ambil di 2.660. Untuk memenimalkan kerugian yang terjadi, sudah profit tapi tergerus nampaknya ya Pak? Ya, jebol 2.600 buang. Baik. Kita beralih ke Bapak Anggiat dari Bekasi, menanyakan brand Pak, ambil posisi di 7.500 untuk brand. Singkat saja, langsung saja ke teknikal Pak Hendy. Waktu kita cukup terbatas Pak. 6.550 penutupan hari ini. Nyangkut di 7.200. Nyangkut di? 7.200 Pak. 7.200. Cukup tinggi. Kalau kamu masih ada cash, menurut saya di area 6.000 cukup menarik. Itu bisa average down di sana. Kalau ternyata kamu sudah tidak ada cash, lebih baik kamu cut dulu setengah, baru kamu ambil lagi di area level 6.000. Seperti itu. Oke, strategi untuk memenimalkan kerugian yang terjadi untuk brand, Bapak Anggiat dari Bekasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham BRMS Pak. Analisisnya, support dan resisten, dan juga rekomendasi untuk BRMS. Baik. Untuk BRMS ini saat ini sedang berada di resisten, dengan level 444 sampai 462, dengan level support di 370 sampai 388. Oleh karena itu, di area ini sebenarnya tidak disarankan untuk beli, tapi sebaiknya untuk sudah siap-siap untuk jual seperti itu. Belum direkomendasikan masuk Ibu Susi untuk BRMS, penguatannya juga sudah cukup signifikan. Tapi ada ruang sedikit tidak Pak untuk balik ke 500an kembali? Kalau ini dia, kalau dia terus tertahan di level 424, mungkin bisa balik ke 500. Penutupan hari ini masih di 446, menguat di 2,76%. Baru saja ada pertanyaan masuk kembali di WhatsApp interaktif kami, Pak Hendi. Ada Bapak Samekto dari Surabaya. Ini menanyakan saham PSAB, Pak. Apakah sudah bisa direkomendasikan buy, support, dan resistennya untuk PSAB? Baik. PSAB ini support uptrend. Kalau saya melihat dari kemarin, terus reject di area uptrend channel-nya, di mana area support saat ini itu di area 310 sampai 320. Kalau sampai dia turun di bawah 300 itu buang. Dengan target kenaikan itu bisa ke 420. Baik. Jawaban untuk Bapak Samekto dari Surabaya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baru juga masuk, tapi tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Untuk BBCA, sudah direkomendasikan masuk kembali tidak? BBCA saya lebih menunggu di level area 9200 ke bawah. 9000 berapa, Pak? 9200. Oh, masih cukup jauh. Posisi sekarang masih di 98. Ini posisi di tengah, jadi agak nanggung. Tapi kalau misalnya mau kayak penanda, oh saya mau beli BCA, kamu beli satu lok, ya tidak masalah. Oke. Gitu. Baik, penutupan hari ini BBCA di 9850 melemah cukup dalam di 2,23 persen setelah berbalik arah di hari sebelumnya. BBCA menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan. Pak Hendy, waktu kita cukup terbatas. Pak, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, Pak Hendry. Siar selalu, Pak. Siar selalu juga, Pak Neff. Thank you. Baik, ada Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan branch manager YUC Sekuritas Sudirman. dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program bersama di perdagangan hari selanjutnya. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Marker Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku Investor Saham, saya David Sanofel, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!